Kegiatan pengabdian oleh dosen UPN Veteran Jawa Timur ini dilaksanakan di perkebunan durian di daerah Monosalam, Jombang, yang bernama Kebon Pak Dokter. Dengan luas lahan durian 6 hektare yang terbagi menjadi 4 blok, jumlah pohon durian sebanyak kurang lebih 500 pohon yang terdiri dari pohon durian musangking, durian montong, durian bawor, dan lain-lain. Kegiatan pengabdian ini berfokus pada program pemberdayaan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi IoT atau Internet of Things untuk optimalisasi produktivitas tanaman durian secara berkelanjutan yang didukung oleh manajemen bisnis dan pemasaran sehingga menciptakan smart agriculture untuk mendapatkan budidaya unggul tanaman durian berbasis teknologi. Para petani durian begitu ansitusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan IoT ini. Penyakit yang ada di tanaman itu kan bisa deteksi lewat daunnya, lewat batangnya. Itu tinggal di scan pakai handphone. Kita akan mati, kita akan mati. Karena sektor petanir itu adalah sektor yang membuat kita itu kenyang, kita akan hidup. Itu sektor yang mengembang bahwa nanti pertumbuhan generasi muda, nanti dia tuh pinter. Nanti dia tuh penting. Tentang. Tentang keuangan ini. Mentingguh setelah keuanganomeranti kertas. Tentang keuangan trus. Tentang keuangan mining komunikasi. Tentang keuangan mining. Semoga acara bukan hari ini saja tapi berkelanjutan pada waktu-waktu berikutnya agar petani Dusun Tarang Wulung, tusennya petani Kulian bisa berkembang menjadi petani yang sukses untuk menopang kehidupan masyarakat Desa Tarang Wulung termasuk banyak. Saya Ari Gruho, Pengelola Kebun KPD Pak Dokter di Desa Tarang Wulung, Kecamatan 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 Kecamatan. Dengan adanya digitalisasi untuk kebun Pak Dokter ini Semoga nantinya akan menambah kemajuan kebun ini Dan sebelum adanya digitalisasi ini Saya sebagai pengelola untuk kemajuan itu masih kurang Karena kita tidak bisa mendeteksi kekurangan pohon durian itu sendiri Karena kemampuan kita itu masih kurang Untuk pengetahuan, pengaturan alam di sini jadi masih kurang Alhamdulillah kita melaksanakan sosialisasi dan edukasi Sharing bersama masyarakat di desa Carangulung Khususnya petani durian yang ada di sekitar desa Carangulung Tempatnya ada di KPD, kebun Pak Dokter Kita banyak berbagi pengalaman Mulai dari pemanfaatan teknologi untuk tanaman durian Semoga teknologi internet of things Irigasi cerdas, kemudian bisa mendeteksi kelembapan udara PH tanah, itu nanti bisa memberikan kontribusi Untuk pertanian berkelanjutan Sehingga nantinya memberikan dampak positif Hasil pertaniannya lebih baik Jadi yang selama ini terkait dengan kebutuhan air Ataupun kebutuhan tanaman itu dikira-kira Itu nantinya semuanya berbasiskan digitalisasi teknologi Sehingga memang menghasilkan sesuatu yang baik Terima kasih kepada seluruh petani yang ada di desa Carangulung Petani durian khususnya Semoga ini nanti bisa memberikan dampak positif Ini awalan dan semoga bisa memberikan keberlanjutan Terima kasih banyak Sekian, tetap semangat Petani durian desa Carangulung Jaya, jaya, jaya Jaya, 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 jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.